Hai ini seperti apa kalau saya itu kita ini berangkat sebenarnya kan berawal dari pertama pertama sekali misi perlustarian budaya sebagai pasbangsa terlanjut dari itu kemudian berkembang menjadi diantara perlustarian budaya ini ada yang waris berda dan tak berada dan kemudian menguat misteri-misteri dari teman yang dipicarakan di dalam itu ya mengenai tinggalan Bukarno iya betul ini memang jujur aja agak sensitif itu saya membutuhkan pernyataan ya Pak yang akhir-akhir tadi yang pertama membicarakan pertama tadi yang berusaha membuka dari sisi yang bukan klinik karena selama ini kan sisi klinik yang di kemudian menjadi modus dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau ada disini penelitian yang berdasarkan faktual berdasarkan data ini saya juga jujur saya agak heran ini dibahas di depan umum harusnya di depan umum itu karena ini yang terlalu buka palingnya mau buka sedikit banyaknya apa yang selamanya ditutup disembunyikan ya iya kalau disembunyikan saya gak bisa belum disembunyikan ya ditutup yang menutup siapa nanti ditaksirkan sendiri aja ya iya karena ini kan kita sudah disiden yang berapa ini berarti ya tujuh oh sih belum kelar kenar juga masalahnya harusnya dari zaman Pak Art udah kelar nah menurut yang saya tahu di zaman itu sudah ada tim khusus untuk ini tapi gagal kemudian beliau lensrik prabon ya akibat dari lensrik prabon ini kemudian menjadi terkejut dimana berarti ada yang berpercaya mungkin beliau ini membuka kalau menurut saya sih saya gak mau fokus kesitu saya tetap bagi saya pribadi saya mau ini membawa nama barisan haknya kebetulan saya kemudian saya adalah ketua pun forum paranormal yang klinik tadi tapi saya menyatakan ini gak boleh secara klinik berubah sekali sedangkan yang secara faktor juga bahaya kalau yukernya banyak-banyak nanti masalah penyukuan modus di dalamnya jelas banget ya dan mungkin yang diberikan itu jadi yang dibicarakan tadi masyarakat ke dalam yang sampai setelah lensarnya suatu diakibatnya apa-apa atau bagaimana seorang akibatnya nyata sekarang ada pernyataannya kalau harusnya yang paling masalah itu jelas keluarganya Bung Tanto sendiri karena beliau di dalam tadi menyatakan tidak dikasih tahu orang dekatnya kontradiksi karena pernyataan itu muncul dari Omega harusnya kami yang paling tahu itu 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 sudah lama itu ini apakah ternyataannya sikapnya Amri Bia kalau Alam apalagi gini ya kalau kita lihat kekuasaan dari Ibu Karno Pak Harto itu kan agak kurang enak kekuasaan dari Pak Harto Habibi juga enak maka ini jadi musteri terus gitu tapi saya tidak menolak tidak menafikan bahwa saya memang itu ada Raja-Raja Pasantara memang mengumpulkan baik berupa emas maupun berupa dua berdayaan tidak begitu ya memang tidak ada terus itu kemana kita tidak tahu satu itu apalah terserah mereka nama itu amanah itu dua Harto Ramposan Jepang Harto Ramposan Jepang ini banyak sekali berupa emas dan itu masih ada di kita tidak dibawa keluar tidak bisa sempat di mana di gol-gol Jepang di cita negara mungkin Pak di cita negara mungkin enggak masih dalam tanah jadi pernah ada kabar gurung ya satu tim lagi yang pernah membuka itu dibunggu angus memang kalau menurut apa secara ilmiah emas itu kalau sudah terpenam lama kita dibuka paksa itu keluarga seberacun nanti dengan klinik lagi jadi orang makin takut masalah teknologi iya gitu jadi dua dua apa dua sejarah ini enggak bisa dinantikan dari Raja Sultan sama yang dari kampesan Jepang gitu ya kan ada isu lagi diantakan disimpan di bang Swiss nah iya ini opininya ada isu itu nah itulah itu apa apa kodenya disimpan di sabuknya kalau seorang pejabat saya khususnya ya jangan terhasil nah itu hilang gitu mungkin nggak mungkin hilang ya sesuatu pak saya mau tanya dengan tema energi budaya pemerintah satu bangsa itu maksudnya gimana pak perekat bangsa oh pebekat dari budaya ini jadi pirit ya pirit itu kan gini ya apa namanya itu ya jadi setiap wilayah kemudian mengekspos di keluhuran budayanya gitu ya akhirnya sampai melomba-lomba itu terjadi kompetisi ya kan dan itu malah jadi dinamika itu malah jadi perekat bangsa tidak menimbulkan propontral yang sebab di budaya apalagi nanti kalau ada klaim dari luar yang mau mencoba patenkan budaya kita ya kan itu tambah merekat merekat persatuan kita itu maksudnya itu pak itu terkait dengan beberapa kali tuh warisan wilayah wayang itu pak zaman SBY sama zaman SBY ini selalu diklaim-klaim sama pihak Malaysia itu pak ketua sebagai korun dari perusahaan ini mengenai wayang ini bagaimana untuk menjawab supaya ini warisan ini terbukti dari masjid ini memiliki Indonesia supaya tidak diakui dengan oleh KBN Malaysia mulai sebenarnya hanya masalah prosedural ya jadi mereka lebih cepat lebih cepat geraknya untuk mendaftarkan ini apa-apa kita kan hanya masalah prosedur saja sebenarnya kan berarti ini kelarayan kegilapan dari sistem di kita kan harusnya sistem ada kaitannya dengan disini Departemen Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan itu mencoba untuk apa menjaga 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 segar budaya itu termasuk patenkan budaya kita sendiri kenapa itu gak dilakukan apa alasannya karena gak ada apa biaya 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 akui oleh sebenarnya Malaysia orang kita ini di sana orang dikutu yang di sana meranak-linak dan kemudian memakui budaya yang masih merasa milik dia juga itu orang di sini tidak karena dia memang Indonesia dihakpatkan kenapa gak setiap Indonesia dihakpatkan itu dia sepertinya makanya dengan adanya sebenarnya seperti itu kemudian ada pihak air terkait apalagi kalau dulu Bunda Eli ini kan dikenang tadi sehingga mudah-mudahan adanya masukan-masukan dari semi-seminar semacam ini menjadi perhatian untuk pemerintah tadi terima kasih